selamat menikmati terbelakangannya pembangetan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya kemajuan-kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol dari Spanyol Islam mulai muncul dan Eropa banyak menimba ilmu pada periode klasik ketika Islam mencapai masa sangat penting menyaingi Baghdad di timur ketika itu orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan-pergurungan tinggi Islam di sana Islam menjadi guru bagi orang Eropa karena itu kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara Spanyol kedatangan ke Islam dikenal dengan nama Asbania kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal dari perkataan Vandal inilah orang-orang Arab menyebut Andalusia sebelum penaklukan Spanyol umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah penguasaan sebetulnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan Ibn Nuqman Al-Ghossani menjadi gubernur di daerah itu pada masa Khalifah Al-Walid Hasan Ibn Nuqman sudah digantikan oleh Musa Ibn Nusair di zaman Al-Walid itu Musa Ibn Nusair membuat wilayah kekuasaan dengan menuduki Al-Jajair dan Maroko selain itu juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun yaitu mulai tahun 30 Hijriah masa pemerintahan Muawiyah Ibn Abu Sofyan sampai tahun 83 masa Al-Walid sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi yaitu kerajaan Gotik Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berdasar memimpin satuan-satuan pasukan ke sana mereka adalah Torif Ibn Malik Torif Ibn Jiyad dan Musa Ibn Nusair Torif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik yang menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda mereka menaiki empat buah kapal yang disetikan oleh Julian ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya didorong oleh keberhasilan Torif dan Kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Fisi Gotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang Musa Ibn Nusair pada tahun 711 masing-masing mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang dibawah pimpinan Torif Ibn Ziyad Torif Ibn Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol hal ini karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa Ibn Nusair dan sebagian lain lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid pasukan itu kemudian menyebrang setelah dibawah pimpinan Torif Ibn Ziyad sebuah gunung tempat pertama kali Torif dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal dengan nama Jebel Torif dan pertemuan di pakah Raja Rudik dapat digalahkan dari satu dari situ seperti Cordova, Grenada dan Toledo atau Ibu Kota Kerajaan Goti saat itu Kebudayaan Islam memasuki Eropa hal itu mulai beberapa jalan yang diantaranya adalah melawati Andalusia pada masa itu kebudayaan Islam di negeri itu mencapai puncak perkembangannya kemudian Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai pusatnya misalnya Cordova, Sevilla, Grenada, dan Toledo umat Islam ada dan ada di negeri itu selama kurang lebih dari 8 abad perluasan Islam di Spanyol dan Eropa kemenangan pertama yang dicapai oleh Torif Ibn Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi selanjutnya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Naferi gelombang perlewasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz tahun 99 Hijri atau 717 Masehi dengan sasaran menguasai daerah sekitar Pegunan Pirenia dan Prancis Selatan gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar sejauh ke Perancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia Faktor kemenangan dalam perluasan Islam ke Eropa kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor internal dan faktor internal apa saja itu? Faktor internal kondisi yang terjadi dalam tubuh penguasa tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit Islam yang terlibat dalam menaklukkan wilayah Spanyol pada khususnya para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyebut kehadiran Islam di sana Faktor eksternal kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan begitu juga dengan adanya perebutan kekuasaan di antara elit pemerintahan adanya konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi di antara mereka kondisi tersebut terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick Raja terakhir di kalangan Islam yang di kalahkan Islam awal kehancuran Goti adalah ketika Raja Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo sementara Wetiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberikan begitu saja mentara Roderick yang terdiri dari para budak mentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertingdas tidak lagi mempunyai semangat perang selain itu orang Yahudi yang selama ini tertekan juga dalam juga telah mengadakan bersekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin periode perkembangan Islam di Spanyol sejarah panjang yang dilalui oleh umat Islam di Spanyol itu menjadi enam periode yaitu periode pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umaya yang terpusat di Damascus pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurnya gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar gangguan dari dalam antara lain berupa perselisian diantara elit penguasa terutama akibat perbedaan etnis dan golongan disamping itu terjadi perbedaan pandangan antara Khalifah di Damascus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan kerapuhan periode pertama 711 sampai 755 Masehi masing-masing mengaku bahwa mereka yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini oleh karena itu terjadi 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat perbedaan pandangan politik ini menyebabkan seringnya terjadi peperangan saudara hal ini ada hubungannya dengan perbedaan etnis terutama antara barbar asal Afrika Utara dan Arab di dalam etnis Arab sendiri terdapat dua golongan yang terus bersaing yaitu suku Khois, Arab Utara, dan suku Arab Yamani atau Arab Selatan perbedaan etnis ini seringkali menimbulkan konflik politik terutama ketika tidak ada figur yang tangguh itu sebabnya di Spanyol pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaan untuk jangka waktu yang agak lama periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijri atau 755 Masehi periode kedua 755 sampai 912 Masehi pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yaitu ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Bagdad amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 atau 750 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyan di Spanyol penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil Islam I, Hakam I, Ahmad Ar-Rahman Al-Awsad, Muhammad Ibn Abdurrahman, Munzir Ibn Muhammad, dan Abdullah Ibn Muhammad Kemajuan Periode Kedua Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun bidang peredaban Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Kordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol Islam dikenal sebagai pembaru dalam bidang kemiliteran dialah yang memperkasai tentara bayaran di Spanyol sedangkan Abdurrahman Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini terutama di zaman Abdurrahman Al-Awsad Gangguan di Periode Kedua Pada masa pertengahan abad ke-9 stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahidan gangguan politik yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri kolongan pemerontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara-kota yang berlangsung selama 80 tahun di samping itu sejumlah orang yang tak puas membanggikan revolusi yang penting terpenting diantaranya adalah pemerontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya yang berpusat di pegunungan dekat Malaga sementara itu perselisihan antara orang Berber dan orang-orang Arab masih sering terjadi namun ada yang berpendapat pada periode ini dibagi menjadi dua yaitu masa keamiran dan masa keholifan Periode ketiga 912-1013 Masehi Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman yang ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Tawaif pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman yang ketiga bahwa Muktadir Khalifah Daulah Bani Abbas di Bagdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri menurut penilaiannya keadaan ini menunjukkan bahwa suwasana pemerintahan Abbasya sedang berada dalam kemelut ia berpendapat bahwa saat ini merupakan sesaat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayya selama 150 tahun lebih karena itu gelar ini dibakai mulai tahun 929 Masehi khalifah besar periode ketiga khalifah-khalifah besar yang memerintahkan pada periode ini ada tiga orang yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisam II puncak kemajuan umat Islam Spanyol pada periode ketiga pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyanyi kejayaan Daulah Abbasya di Bagdad Abdurrahman An-Nasir menirikan Universitas Cordova akhirnya pada tahun 2013 Masehi diwan menteri yang memerintahkan Cordova menghapus jabatan khalifah ketika itu Spanyol sedang terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu Periode keempat Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Raja-Raja Golongan atau Al-Molokut atau Waif yang berpusat di suatu kota seperti Cevil, Cordova, Toledo, dan sebagainya yang terbesar diantaranya adalah Abbadia di Cevil Kristen menyerang pada masa periode keempat pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian internal ironisnya kalau terjadi perang saudara ada di antara pihak-pihak yang pertika itu yang meminta bantuan kepada Raja-Raja Kristen melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan meskipun kehidupan politik tidak stabil namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana yang lain Periode kelima 1086-1248 Masehi Pada periode ini Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muachidun Dinasti Murabitun Pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibn Tasfin di Afrika Utara Pada tahun 1062 Masehi ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakes Pada masa dinasti Murabitun Saragosa jatuh ke tangan Kristen tepatnya tahun 1118 Masehi Dinasti Muachidun Dinasti ini didirikan oleh Muhammad Ibn Tumazi Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mu'min Maaf Abdul Al-Mu'min Pada tahun 1212 Masehi tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Nafas de Tolesia Kekalahan-kekalahan yang dialami Murabitun menyebabkan penguasa memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi Penguasa Kristen mulai menguasai Spanyol pada tahun 1238 Masehi Kordova jatuh ke tangan Penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi Seluruh Spanyol kecuali Grenada lepas dari kekuasaan Islam Periode ke enam 1248 sampai 1492 Masehi Pada periode ini yaitu antara tahun 1232 sampai 1492 Ketika umat Islam Andalus bertahan di wilayah Grenada di bawah kuasaan dinasti Bani Amr Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf berkelar an-Nasir Oleh karena itu kerajaan ini disebut juga Nasiriyah Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Grenada di bawah dinasti Bani Amr Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti ke zaman Abdul Rahman al-Nasir Pertahanan terakhir terancam Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir Karena perselisian orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya Yang lain sebagai pengganti menjadi raja Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya Dalam pemberontakan itu ayahnya terbunuh dan digendikan oleh Muhammad ibn Sa'ad Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah na'id tata Tentu saja Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan kedua kerajaan besar Kristen Mulai memperkawinkan itu tidak cukup buas Keduanya ingin membuat kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol Kekalahan terakhir Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut pada akhirnya mengaku kalah Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella kemudian hijrah ke Afrika Utara Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam Di Spanyol tahun 1492 Masehi Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan Masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol Pada tahun 1609 Masehi Boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini atau daerah Spanyol Terima kasih 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 Terima kasih